Halo teman-teman bersama lagi dengan Viewpoint Indonesia. Terima kasih sudah menyempatkan mampir semoga rejeki kalian melimpah. Kali ini ada beberapa cuplikan video yang mungkin sedikit bermanfaat untuk pelajaran, khususnya keamanan. Maratnya banyak pembegal di mana-mana membuat takut akan beraktifitas sehari-hari. Mungkin tidak ada salahnya membawa pegangan, untuk alasan keamanan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti di video kali ini. Tapi sebelumnya bantu mimin subscribe, like, komen, dan share. Beginilah kalau begal salah sasaran menarget korban. Apes banget nasib dua pelaku begal ini, terlihat dua pelaku menodong sepasang korban di tepi jalan. Dua pelaku meminta paksa barang berharga korban. Tak terima dengan sikap pembegal, korban terpaksa melawan begal. Sempat salah satu dilumpuhkan oleh korban, sehingga salah satu pelaku melarikan diri meninggalkan rekanya. Untung saja salah satu korban ahli dalam bela diri. Sehingga pelaku begal berhasil dikalahkan dan lari kocar kacir. Terima kasih telah menonton! Inilah detik-detik ibu-ibu ketika dibegal usai belanja sayur di pasar. Sebelumnya, korban sudah curiga akan dua orang pelaku tersebut. Dan benar saja ibu-ibu ini harus menyerahkan motornya setelah korban diancam menggunakan sebilah celurit. Pelaku dibegal saat ingin perjalanan pulang, padahal jarak antara rumah tidak begitu jauh. Salah satu dari pelaku menggunakan atribut ojek online dan motor korban bernomor polisi B4362 KVF. Lokasi kejadian berada di depan PT Pelita Teknik Jaya Sentosa. Lokasi kejadian berada di depan PT Pelita Teknik Jaya Sentosa. Seorang pria dengan beraninya mencoba membegal para tamu di salah satu rumah makan. Terlihat, pelaku mengancam dan menodongkan senjatanya untuk meminta barang berharga dari pengunjung. Namun, pelaku demikian harus menerima nasib apes. Karena salah satu pengunjung yang diancam melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api. Hingga akhirnya pelaku harus mengalami nasib menyedihkan. Inilah detik-detik wanita di Jambret saat ada orang datang tak dikenal. Terlihat wanita yang sedang duduk didatangi oleh dua orang asing yang tidak dikenal. Lalu, salah satu orang asing berbaju putih itu turun dan mendekati wanita. Pelaku tersebut seperti pura-pura mau bertanya dengan wanita itu. Seketika wanita lengah pelaku langsung merebut ponsel milik korban dan langsung lari pergi. Seorang perempuan terlihat dikejar segerombolan begal. Namun, perempuan tersebut berhasil lolos karena bersembunyi di balik trotoar. Mari kita lebih hati-hati saat berjalan pada malam hari, terutama bagi perempuan. Utamakan keselamatan jangan ambil resiko menjadi korban kejahatan. Terima kasih telah menonton! Kemudian datanglah kedua orang pelaku pembegal diam-diam masuk menuju lokasi pemilik mobil putih yang baru saja diparkirkan. Pembegal ini sepertinya dari awal sudah menargetkan pemilik mobil itu. Tak disangka, setelah pelaku masuk dan ingin memalak. Tiba-tiba para pelaku ketakutan dengan korban. Karena korban ini sudah mempersiapkan senjata pistol di dalam mobilnya. Para pelaku ini harus pasrah saat korban menodongkan pistolnya. Untung saja pemiliknya masih baik hati, coba saja kalau tidak baik hati pasti sudah didor. Terima kasih telah menonton! Inilah detik-detik seorang perempuan mengejar jambret. Perempuan itu mengejar jambret karena handphone miliknya berhasil dicuri. Terlihat korban bersusah payah mengejar pelaku sampai berteriak jambret. Bahkan warga setempat juga ikut andil mengejar pelaku. Tapi sayangnya pelaku berhasil kabur. Kejadian itu terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat pada minggu, sekitar pukul 9.03 WIB. Terima kasih telah menonton! Sudah sangat susah cari uang malah di jambret orang tak dikenal. Inilah yang dialami bapak-bapak penjual keliling ini. Terlihat pelaku dengan motornya mendekati bapak-bapak pedagang itu. Entah pura-pura membeli atau seperti apa yang jelas pelaku merebut ponsel di saat pedagang tersebut lengah. Pelaku pun langsung melarikan begitu pun pedagang yang langsung mengejarnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.